Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di kandang ini ya Jadi kita ada beberapa sapi Ini juga proses penyumburan Bisa ditunjukkan Nah ini disini ada beberapa sapi Ini kebetulan jantan, ini betina-betina Disana juga ada jantan guys Nah kebetulan kedua sapi ini ya Kedua sapi ini dulu dicombor sulit banget Jadi dicombor sangat sulit Tapi sekarang sudah enak Jadi untuk teman-teman yang memiliki Yang memiliki Apa permasalahan ataupun problem yang sama Dengan sapi ini sulit untuk dicombor Simak aja apa campurannya Terus bagaimana komposisinya Supaya nanti sapi teman-teman juga Bisa mau dicombor seperti ini Yuk langsung aja kita kesini Jadi untuk Ini bisa dilihat ya Disini ini konsentrat Konsentrat ini mereknya SMGS18 Jadi protein kasarnya ini 18% ya Kita habiskan dulu yang Ada disini Jadi kita pakai Satu hari itu 4 kg ya Untuk berat sapi 400 kg itu Kita gunakan 4 kg Pakan comboran Jadi yang biasa saya gunakan adalah Campurannya untuk sentrat SMG ini Satu setengah kilo di pagi hari Dan satu setengah kilo di sore hari Dan kita campur juga sama sentrat yang lainnya Nah ini kebetulan konsentratnya juga sudah mau habis guys Nah ini jadi totalnya Untuk sapi yang ini ya Untuk sapi yang limusin itu Totalnya satu hari itu makan konsentrat 4 kg Nah 4 kg Coba yang tadi sudah kita masukkan ini Sekarang kita masukkan Komposisi yang kedua ini ada garam guys Ya ada garam Oke terus kita masukkan Juga ini ada begatul Begatulnya secukupnya aja Bisa banyak-banyak Oke Nah Terus kita campurkan disini Ada tetes tebu Tetes tebu ini juga secukupnya aja Oke Oke Nah ini tadi sudah kita campurkan tetes Dan kita juga pakai ini Ini mineral Jadi mineral ini juga sangat bagus ya Untuk pertumbuhan sapi Selain untuk tulang Dan ini juga bisa mempercepat proses pengembukan guys Karena kebetulan Sapi jantan yang ada disini itu Pengembukan kita tambahkan sekiranya Sekitar dua tutup aja ya Sekitar dua tutup Terus bisa kita langsung Kasih air Kita kasih air secukupnya Tidak terlalu banyak Jadi cuma Mamel-mamel aja guys Oke jadi sapi ini dulunya sangat Sulit untuk kita campur ya Oke kita aduk Kita aduk sampai merata Untuk campuran ini Jadi airnya gak terlalu banyak Semakin takarannya Ini dua kilo ya guys Jadi tadi pagi sudah saya kasih dua kilo Ini saya kasih lagi dua kilo Jadi sehari itu makannya Empat kilo Secomboran Biasanya kalau dikasih dalam satu waktu Dia gak habis Nah ini saya juga tambahkan Probiotik disini ya Ini ada probiotik berbahan EM4 Kita kasih cukupnya EM4 nanas dan sebagainya Nanti bisa lihat di tutorial yang lain Untuk bagaimana cara pembuatannya Oke sekarang kita tambahkan disini Ada polar ya Disini ada polar Untuk polar ini kita tambahkan secukupnya aja Jadi ini untuk Hanya untuk Ini bisa saya taburkan di atasnya aja Oke dan kita kasih Jadi Sapi ini lahap sekarang ya Dulu gak mau Kita kasih comburan itu gak mau dia Apalagi yang sebelah sini Yang sebelah sini juga Sangat sulit guys Untuk kita kasih comburan Tapi sekarang sudah Sudah mudah ini untuk kita kasih comburan Nah ini cukup lahap Bentar lagi ini juga Habis ini nanti Nanti baru kita Kasih comburan yang Sapi sebelah sini Oke guys bisa kita lihat Ini Yang sini juga sudah Laper ini Yang sebelah sana juga Sudah mulai lapar Tapi kita Gak apa-apa Biar dia Nunggu Ini dulu juga sulit Dicombor Untuk yang limusin ini Sudah mulai berisi ya Untuk Badannya Meskipun Belum maksimal Ini kita berikan konsentrat Satu hari Empat kilo Untuk yang ini Satu hari Dima kilo Karena ini Bobotnya Hampir Lima ratus kilo Nah ini nanti Bentar lagi juga Habis Nanti setelah habis Ini ya Setelah ini nanti Setelah ini nanti Habis Kita kasih Makanan rumput Rumputnya ada di sebelah sana Kita pakai rumput Odot ini ya guys Jadi Nah itu kita disana Ada rumput Nanti kita Kasih Nah Ini sudah Mau hampir habis ya guys Sudah Hampir habis Jadi ini sekarang Makannya cukup lahat Kalau dulu ini Sulit banget Dicombor ya Apalagi nanti Kalau kalian itu Punya Permasaran sapinya Sudah dicombor Terus Kalian Guntah-ganti Comboran Wah itu Akan semakin sulit Jadi Latih dengan Satu bahan Nanti kalau Sapi itu sudah Mau dicombor Jangan diganti-ganti Gitu ya Kalau nanti Sapinya Diganti-ganti Comboran Biasanya Dia akan Latihan lagi Latihan lagi Dan akhirnya Sulit Untuk Dicombor Terus Jamnya Juga Jangan Dikontak Ganti Karena Biasanya Sapi-sapi itu Memiliki Karakter Dan ciri Kas masing-masing Gak sama Ada yang mudah Ada yang sulit Dicombor Ini dulu Pada waktu Awal masuk Mudah Dicombor Tapi Semakin kesini Semakin sulit Mungkin Karena Baru Dikeluh Jadi Agak Sulit Kalau sekarang Sudah Enak Sudah Gampang Untuk Dicombor Nah ini sudah Mau habis Guys Baru nanti Kita Kasih Jomboran Ke Sapi Yang Sebelah Sana Kita Sekarang Nyombor Sapi Kedua Guys Nah Karena Campuran Yang satunya Habis Kita pakai Sentrat Yang ini Harganya Cukup Lumayan Guys Harganya Harganya Ini 205 Per Karung Kita Gunakan 2 Kilo 2 Kilo Karena Tadi Pagi 2 Kilo Oke Ini Sudah Habis Kita Kasihkan Oke Kita Tambahkan Garam Sesukupnya Untuk Menambah Rasa Terus Ini Kita Pakai Premik Juga Kira Kira 2 Sendok Makan Oke Kita Tambahkan Probiotik Secukupnya Aja Terus Kita Tambahkan Tetes Tebu Ya Guys Ini Juga Secukupnya Aja Oke Setelah Selesai Seperti Ini Bisa Kita Tambahkan Air Oke Kita Tambahkan Air Bisa Dilihat Disini Airnya Njemek Njemek Aja Yang Gak Terlalu Banyak Karena Dia Terbiasa Gak Terlalu Banyak Air Oke Bisa Disert Ter sini Jadi Ini Airnya Gak Terlalu Gak Terlalu Banyak Nah Ini Ada Yang Lupa Belum Kita Tambahkan Bekatul Kita Tambahkan Bekatul Secukupnya Tidak Perlu Banyak Banyak Guys Oke Seperti ini Tips dan Cara Mencombor Sapi Yang Sulit Untuk Dicombor Kita Tambahkan Polar Nah Ini Polar Tambahkan Tambahkan Suka Kita Taburkan Di Atas Oke Sudah Jadi Kita Berikan Sini Langsung Dimakan Sangat Lahat Nah Jika Seperti ini Guys Seperti Samping Ini Nah Ini Kan Tidak Habis Ini Kan Tidak Habis Supaya Makanannya Habis Tidak Tersisa Kita Tambahkan Aja Bekatul Kita Kasih Bekatul Sedikit Seperti Ini Kita Taburkan Nah Nanti Dimakan Lagi Guys Sampai Combor Ini Habis Nah Gitu Sih Oke Nah Jadi Untuk Melatih Sapi Yang Sulit Dicombor Itu Memang Kita Harus Sedikit Tega Jadi Kalau Metode Saya Itu Pagi Saya Kasih Comboran Setelah Itu Tempat Makanan Saya Berisikan Tidak Saya Kasih Makanan Supaya Dia Ini Laper Nanti Kita Combor Di Sore Hari Terus Setelah Itu Kita Kasih Makanan Yang Banyak Itu Aja Kes Jadi Kita Harus Sedikit Tega Semoga Bermanfaat Untuk Videonya Yang Singkat Ini Dan Semoga Untuk Pemimpin Yang Mengalami Permasalahan Yang Sama Problem Yang Sama Sampai Supaya Sumpi Dicombor Bisa Lakukan Hal Yang Sama Oke Jangan lupa Subscribe Dan Share Video Ini Wassalamualaikum Wb